Sungai madu Indonesia budidaya madu ada dimana-mana Itu menunjukkan kalau di Indonesia Itu adalah banyak sungai-sungai madu Seperti yang digambar Khamil Al-Quran dan Al-Haris Maka dari itu orang Arab kalau datang ke Indonesia Mengatakan Indonesia itu adalah surga Ya dunia Ya karena orang Arab kalau diiming-imingi Pemohonan beraneka ragam, buah-buah beraneka ragam Ya jelas mereka akan takjub Kenapa? Karena jarang disana Adanya buahnya purma Adanya buahnya tin Tidak ada buah yang lain Ya dari mana kita bisa mengatakan Indonesia itu kaya Sebagian dari hutan tropis Yang merupakan paru-paru dunia Itu terdapat di Indonesia Hutan terluas nomor 3 Itu ada di Indonesia Indonesia juga kaya Akan keaneka ragaman hayati 15,3% Dari 5.131.100 Keaneka ragaman hayati dunia Itu ada di Indonesia Indonesia juga merupakan penghasil Timah nomor 2 di dunia Indonesia pengekspor batu barat terbesar nomor 3 Di dunia Indonesia itu penghasil tembaga terbesar nomor 3 Di dunia Dan Indonesia adalah negara Pengekspor LNG Atau gas alam cair nomor 3 Di dunia Indonesia juga merupakan negara Dengan penghasilan minyak bumi Yang luar biasa Melimpah ruang Ini bukti kalau Indonesia Merupakan negara yang kaya raya Ini adalah Tambang grassberg di Papua Merupakan tambang emas Dan tembaga terbesar di dunia Jadi kalau ditanya Tambang emas terbesar itu dimana? Ada di Papua Di Indonesia Dulunya seperti gunung Sekarang sudah seperti lembah Karena sudah Diambil Oleh Wt. Freeport Sebagai pemilik saham terbesar Dan Indonesia hanya memiliki saham 9,5% Maka realti dari emas Untuk Indonesia itu hanya 1% saja Dari penambangan di Grasberg, Papua Sekarang dari pilihan perairan 70% Luas total Indonesia Adalah Perairan Sisanya itu Darata Kira-kira 5,8 juta Kilometer persegi Perseginya Bukan kibet